Intro Hai guys, welcome to my youtube channel Yeay, di video kali ini Aku lagi main ke rumah Baru Cing Abdel Yeay, ini artis Yang selalu tampil Terakhir, karena namanya Abdel Akira Gak ada yang benerin Ini dari mana Jakarta Timur Jauh juga ya Jadi sekarang kita lagi ada di rumah Cing Abdel, ini letaknya di Jakarta Pokoknya Jakarta mananya Kalian harus tidak tau Nanti kalian dateng mulu Kesini, kita berisik-berisik Ini kedengeran gak sih suaranya Ada CCTV gak ya Kalau ada CCTV pengen jogetnya Gini-gini Ini ada kaktus guys Tapi kaktusnya agak miring gitu guys Biasanya kan kaktus Tegak Dia lagi miring Ini lagi tidur siap Nih, kalau ini tegak nih Tegak beriman Tapi ini rumahnya kan kaya banget ya Ini keset Emang Enggak Enggak di rumah miskin Enggak di rumah kaya Keset Baju bari Enggak selalu ada Kenapa sih Enggak Memandang kasta gitu Keset Kalau ini bagus nih Keset Bagus Ketuk ya Ketuk pintu hatimu Agar Semua orang suka Assalamualaikum Kinga Abdel Eh, main yuk Salam Ah, Kinga Abdel kena prank Hit Dosa sekali Ya Allah Jim, kamu ini berdosa banget Ayo masuk ke arah Yay, kita mau masuk ke rumah Cing Abdel, guys Ini rumah Makasih Aduh, menunjuk lantai marmernya Wah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini ada istrinya Cing Abdel Istrinya Cing Abdel Cakep Dia juga pengusaha, guys Dia mau ngapain nih? Aku mau Mau minum dulu, nggak? Boleh Boleh Tapi, nanti aja deh Aku masih Mau usah? Enggak Bapak-bapak Aku masih Gak terlalu haus Aku mau Keliling dulu Lalu, rumah Cing Abdel katanya Ini Berapa hektan? Oh, enggak dong Lebak Kecil, Pak 160 meter ini 160 meter Tanahnya Tapi, gede ya? Iya, gede lah Kecil apa gede sih? Kecil Tapi, kalau didesain dengan bener Bisa jadi kelihatan Gede Masa luas Oh, iya Gede, memang nggak Luas, luas, luas Iya, luas nih, guys Nih, lihat, guys Nah, itu Itu Alphatera itu Iya Lo bisa nggak baca? Lo tahu nggak kalau itu Alphatera? Enggak Ya, gue juga tahu ada tulisannya tuh Terus juga di sini nih ada Nih, kalau rumah-rumah selebgram nih ya, guys Pasti temboknya nih ada ginianya Ada ginianya Kalian pasti Wall Moulding itu namanya Jadi, apa namanya? Wall Moulding Wall Moulding? Apaan tuh? Ya, nama ini namanya Wall Moulding Oh, nggak Cekat-cekat kayak gitu Itu apa itu namanya? Gipsum Gipsum Oh, ini namanya Wall Moulding, guys Jadi, lu pasang lu temboknya baru-baru begini nih Jadi, kalian kalau mau selebgram begini tuh bagus Hai, guys, aku lagi dapat baju dari Itu tuh rata-rata gini nih temboknya Nih Rambunya juga bagus Mumpuk banget Iya, ya Mumpuk kayak ini Kayak daging Hmm, ini 3 jam Udah mumpuk Nah, di sini ada tangga sedikit, guys Nah, ini buat aksen aja nih Aksen biar bagus Biar nggak plong gitu doang Jadi, ada Padahal kan nggak guna-guna juga nih Iya Cuman buat aksen doang Lumit ya orang kaya Bukan Karena kalau belum begitu aja Keliatannya nggak indah, Pak Tapi kalau misalnya kita nanti ada pengajian tuh ripet Ibu-ibu yang duduk di sini begini Ya, ini nggak usah dirudukin dong Oh, ini Dudukin Maksudnya nanti ada ibu-ibu Itu kenapa ada tas saya ya, Cini Karena kan tadi udah masuk ke teman-teman Tok-tok-tok, Assalamualaikum Settingan ruang, gini Eh, ini nih Garasi orang kaya Mau lihat garasi orang kaya Eh, bang Isi bang Bagus juga bang jambulnya Biasanya kan kalau anak kecil Kalau habis mandi jambulnya dikini-kini Terus bedaknya diblepotin Bedaknya Ini muat berapa mobil? Dua Dua Iya Nah, ini muat dua mobil guys Motor? Motor Ya, kalau ada mobil dua ya Motor nggak bisa di sini Keluarin Eh, ini adem banget tau sumpah garasinya Itunya juga adem banget Kenapa adem banget sih? Karena dari sana keblong Di sini dikasih blongan juga Kalau di sini lo tahan Nah, anunya nggak kaya gini Iya Gitu Ini juga nih Di sini Tuh Kata orang-orang secara Feng Shui nggak Nggak bagus Katanya Karena? Karena ntar rejeki katanya ngalir Ah, rejeki ngalir? Alhamdulillah Keluar lagi Oke Tapi kan nama gue Gue taruh lagi Kenapa? Gue masukin lagi ke situ Aduh Masuk ke dapur Hahaha plah Iya masuk ke dapur Jadi ngalir keluar Nggak masuk ke Masuk ke Masuk ke dapur nightmare ke atas Guys, mau tau gak? Dapur mahal Ini Mangga nih Ini Mangga Lu Mangga betik di mana nih Beli lah Lo mah mau nyusahin aja lo Isi Mangga biasanya metik cing Karena bentuknya Ayo udah kecil-kecil Ini Ander Lewe Manga lagi Madu manda lagi, mandu, orang lewat ya ada yang kekuatin pokoknya isinya cing abu karena kalau begitu selesai makan abis, mana lagi nih beneran beneran, emang dari situ karena orang ini kan kecil cuma sedikit, jadi satunya itu cepet abis jadi, eh mana lagi manganya jadilah namanya mangga mana lagi cing ini dapurnya cing nah ini, keliatannya doang gak ada kalau dipegang kosong hahaha ini dapurnya guys nah ini namanya island dalam sebuah island, pulau, pulau iya, iya, iya iya, kalau misalnya ada hitam terus ada daerah ini disebutnya island ini buat motong-motong buat apa-apa gitu buat, naruh video disitu nah, iya bener disini tuh kitchennya bagus banget disini kitchennya mahal banget itu mah relatif lu mah udah, buat lu murah ini buat lu murah ini seharga mobil air lah guys nah, arah rumahnya udah 3 astagfirullah bener ya? bener ya? bener kan, rumahnya udah 3 atau 1 makanya dia kesini dia pengen liat bagaimana membangun rumah dengan murah iya, dan biar nggak diboongin sama penggorong hahaha hahaha takutnya kan udah setengah jalan gitu kan terus, tiba-tiba penggorongnya kok nggak ada iya, karena dia nggak mampu nerusin iya jangan sampai kayaknya ini harganya di sarang berapa, Ci? mahal berapa, Ma? 80 ya? 80 anda mahal amat, Ci? mahal amat, Ci? mahal amat, udah lah 75 ya emang buang dagang hahaha nah ini ada ininya sendiri, Pak yang kerjanya sendiri nah ini gue udah di kenari di kenari kenari di pasar kenari hmm pasaran elektronik, elektronik, elektrik lah kulkasnya juga nih, kulkas orang paya tuh dua pintu jadi kayak lemari baju dua pintu, dua jendela, kamar mandi dalam hahaha 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 biasanya kalo kosong dikontraki nggak? iya, bener iya, kalo gerah-gerah bukain ya adem bertarik sebagai AC juga ini oh alai iya, iya ini sepedanya tuh masa bannya di depan gimana caranya, Ci? itu lagi dilipat oh itu lagi dilipat iya ada-ada aja deh sepedanya kayak gini nggak masuk apa iya supaya bisa dimasukin ini bolong, Cing enak tuh, Fa ini gue dikasih sama manajer gue ini biar ada anginnya ya iya gimana dah? ini sepeda seharga motor ya? iya, tapi gue dikasih nih hah? dikasih sama manajer gue kok bisa dikasih? tau dia baik banget yaudahlah daripada mengalangi orang berbual mau Cing, Arafah bilang mau manajer Cing? iya 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 ini Fa, nih cemara udang gue di depan juga ada tapi ini nggak serimbun di depan, Fa karena di sini ketutupan senar mataharinya oh iya ini siapa yang suka pohon-pohon? ini bini gue kalau yang suka pel? bini gue juga dia sih semuanya di sini adalah milik bini gue itu juga tuh sapi ini AC-nya AC orang Padang kenapa? ada ikin kok? kalau orang Jawa kan masih ikin hahaha ini beja apa dia nih? ada di sini beja makan online Jepala online oh ini beli online? Jepala Jepala kirim ke sini langsung kirim ke sini bagus gak sini dong? lebih murah kayaknya kalau dibanding yang jual di Jakarta berapa harganya? nggak tau lah 8 juta ya? iya nggak mau nggak terlalu 8 juta? ini bambu kursinya tuh oh mahal ini di rumah mah yang 3 juta aja lah ini nggak usah yang mahal-mahhal iya ini garansi gak? garansi tuh disitu ngomong-ngomobil garansi hahaha nah ini nih ada namanya nih ada anaknya King Abdel Delisa sama Latisha Latisha iya juga lagi mamah dede tuh mana? oh no yang bersempat yang disitu kalau tau? yang ini ini dimana? mama dede iya kalau tau? tau lah mama dede siapa yang gak tau? mama dede nya ada? nggak ada ini mama dede di samping kan lu hahaha ini bambu Cing Abdel masih muda iya ini kemana Cing? Singapur itu ih dia mah foto ke Singapur tapi para Singapurnya kepotong nggak keliatan kayak kemonas tapi cuma di tengah-tengahnya doang iya kan lo tanya tenang aja gue jawab jadinya sulit banget orang data-nata mau ngambil momen ini dia sampai pinggang dia malahan ininya bagus banget nih ornament ya tuh lampu-lampunya nyala-nyala iya sebenernya gak dilampuin juga bisa itu bisa tapi dilampuin sama kayak gini gak ditanggain juga bisa tapi ditanggain untuk keindahan katanya enggak biar keluar budget lebih aja hehehe terus disini ada kaca guys eh sama nih nih gue bikin kaca nih sama yang ini bagus nih gue rekomen aja kalo mau ngerjain ini berapa nih kira-kira? bikin beginian bisa di barter pake ini gak? endorse hahaha karena ada duit ada mutu fa ada duit ada mutu iya ada juga yang murah yang mutunya sesuaikan harga gitu iya bener nah jadi semakin lu budgetnya kecil ya semakin dapetnya yang isi iya betul juga gak bagus jadi gak boleh kecewa sama orangnya iya gue juga gak kecewa gue lebih suka ke cewek hahaha 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 bener juga kok guys iya lanjut yuk ayo ke atas yuk ayo pak ke atas mana ayo pak ini ada di buku ini ada dapur kotornya guys ada dapur bersih ada dapur kotor kalo orang kaya kalo kita kan dapur itu-itu aja ruang tamu itu-itu aja kalo orang kaya tuh dapur kotor dapur bersih tuh dibedain jadi kalo kalian liatnya ih dapur orang kaya emah bersih-bersih banget engga ada yang kotornya tuh kotor dulu hahaha sama kayak gitu enak naro piringnya juga disamping ini an disamping ruang cuci ini ini lantai dua disini kamar oh ini kamar kamar anak kamar anak kamar anak kamar anak kamar anaknya kamar anaknya kamar anak satu-satu sih iya oh enak juga ya anaknya iya bukan masalah orang kaya itu emang anaknya ada dua hahaha nah gue disini pak ada lebih banyak uang capek guys juga wow wah keren banget nih guys tuh liat udah kayak kopi-kopi rumahnya nih ceritanya ini apa? ini hutan ini adalah hidup itu iya dengan ketidakpastian kita gak pernah tahu apa yang ada di belokan situ iya tapi kalau kita gak jalan kita tetep ada di sini gak kemana-mana gitu jadi kita harus gimana? kita harus jalan dan hadapi belokan itu walaupun ketidakpastian iya dan walaupun kita tidak tahu di belokan itu ada apa nah itulah hidup walaupun kita berjalan tapi kita gak berlari iya hahaha ini di sini apa ada bang studio? studio ini studio ini buat ininya gudang-gudangnya studio oh ini gudang-gudang ih banyak banget nih guys gudang-gudangnya nah ada tripod-tripot iya ada banyak banget kabel-kabel 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 syuting ke studio roomnya Cing boleh ke Cing? boleh dong wow gede banget guys kabel-kabel kabel-kabel waww lihat sini guys keren tuh lihat ada AC lihat aja ya kalau ada AC ini ada lukisan juga ini kayak enak banget studio nya Cing sumpah iya makanya gue lebih banyak di sini ini 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 siapa yang kayak gini gitu? gue lah kalau ini gue semua kalau satu dua tuh bini gue kalau ini gue semua desain interiornya? iya dari milik ini nih? iya ini apa namanya? parker parker ini parker nih ini pemilihan chat nya juga? iya kursi-kursi kursi-kursi eh bikin gue deh bikin gue yang mirip-mirip kursi gitu ini ruang edit nya nih? iya ayo masuk aja ada berapa karyawan Cing di sini Cing? empat loh paling empat? ini guys ini bener-bener bener-bener kayak diingin banget udah niat banget nih ada komputer dua dan ruangan ih karyawan gue kalau dikasih kayak gini ya nyaman tuh minta nih minta lo goyang ini enak ini kerja kayak kerja kayak jalan-jalan 100 ribu subscriber iya gue seneng banget lah aki-aki main youtube aduh hahaha aki-aki main youtube dapet 100 ribu itu siapa? iya bentar lagi Pak Jaro loh lu channel Pak Jaro di subscribe juga Jaro Kuat Channel iya siapa lah kapan lagi kan aki-aki main youtube iya grepek rumah Jaro Kuat keduaan garden garden bukan namanya rooftop luftop luftopnya enak wah ternyata di sini ada orang kaya juga tuh guys AC nya udah kayak AC mall itu rumah siapa ya? kantor oh kantor kayak bener dia gue juga orang kaya lo Pak kayak siapa? kayak Arafah hahaha ini enak nih Pak pagi sore ini paling enak ini ini pohon-pohonanya juga punya istri Cing? iya ini kayak gini dia gak kuat nih kalau di lantai tiga nih kenapa gitu? anginnya kan gede batangnya tuh gak kuat lemes dia? harus cari yang batang kain oh gocah loyo iya gocah loyo iya gak kuat menahan angin yang kencang apalagi badai itu kuat tuh pohon kaktus kaktus ini kaktus aja udah mengcomeng emang begitu kaktus emang emang gudus aja ada juga mengcomeng ini ada rumput ini rumput juga bisa mati gak? enggak dong ini sintetis oh ini sintetis rumput bohongan oh jadi gak ada uletnya berarti gak ada ulet enggak ada ini ada ininya ini ada payung poca-cola payung poca-cola tarbak warnanya tapi udah luntur di sini biasanya Cing Abda ngapain aja? gue kalau pagi sore disini gue lebih banyak ada anak-anak yang dateng kan gue setiap hari ada aja yang dateng oh gitu jadi nongkrongnya di sini ya? tuh gedung-gedung kelihatan kalau dari sini kelihatan kalau depok tuh gedungnya gedung apaan ya? pagi juga ada gunungnya masih kelihatan Pak mana sih? ada gunung kelihatan apalagi kalau pagi jelas oh iya bagus nih lantai juga gue ada kelihatan mau lantai 4 sih? enggak, capek gue sih kalau dari atas malas turun Pak iya ya? ini siapa ini orang raga? ini gue tapi salah bini ini beli yang gedean jadi buat ganjel pintu iya kirain ini yang gede banget nih pusing ini aja udah berat-berat Cing ya Allah kenapa? ini pas beli emang lah coba begini online? oh beli online iya pas dateng lah gede amat waktu itu gue beli bunga kecil malah iya malah kecil ya bunganya beneran gue ini berat-berat guys sumpah 10 kilo atau berapa gitu ah enggak, capek ini rumput sintetis aku pengen dari rumahnya pakai rumput sintetis basah loh basah dan di sini di lantai 3 jangan khawatir aus atau enggak males kalau mau minum sampai lantai 1 tetap berdapur karena kita sudah menyediakan gila idol bukan gila idol bukan gila idol artinya gila gila heli hahaha ini ada dispenser tapi kebetulan emang ngambil gelasnya di lantai 1 ya enggak dong oh enggak di luar sana tuh sendiri jadi kalau yang gini gini enak mikir-mikirin kesejahteraan yang dateng itu bini gue kalau gue mah gak kepikiran mau ada dunia iya ya kadang datang ada yang mau minum gimana kalau bikin oh iya ada yang mau ngopi ngopi beli-beli coba bini lu diem aja iya du bingung tuh pasti orang yang dateng bingung ngobrol lain haus hahaha gak kepikiran tuh beli-beli pohon-pohon enggak iya beneran gak kepikiran kalau ini yang penting kan di dalem juga gak keluar iya mau kepanasan yang ketiga meja aja sih meja juga gak kepikiran ada meja sih jadi kalau orang makan tuh langsung gini nih iya kok ada meja ya iya iya bener-bener toilet situ ada toilet ada di lantai 3 jadi kalian gak perlu ke lantai 1 untuk ke toilet jadi di lantai 1, lantai 2, lantai 3 selalu ada toilet ada toilet gitu terus ada CCTV nih guys ada ada CCTV nah kawanmu langsung ke Indomaret ini di Indomaret tadi gak bisa lihat ini cinggapdar bikin baru apa renovasi apa gimana bikin baru bikin baru beli rumah terus rumahnya dirubuhin rumahnya itu masih bagus atau udah jelek rumah lama lah rumah2 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 udah tapi masih pantas ditinggalin cuma modelnya udah udah ketinggalan gitu jadi dirubuhin terus dibikin ulang dirubuhin berapa lama bikinnya ini 3 lantai 1 tahun 3 bulan 1 tahun 4 bulan dan itu berarti tiap hari ngeluarin duit tukang bangunan dia libur gak sehari enggak orang tukang itu enggak dia libur tukang nih sebulan misalnya dia mau pulang 7 hari ntar ya ada yang datang ganti gitu pulang kampung ya 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 1 tahun 4 bulan guys buat bikin rumah ini 3 lantai kelamaan itu harusnya harusnya 12 hari bisa ya? enggak loh bikin apaan bikin KTP KTP 2 tahun eh disini mah gue sehari jadi oh iya emang kalau lulan pasar minggu ibu Gita lulannya lulannya ibu Gita bener ibu Gita bisa gak kalau arahan rumahnya di depok bikinnya disitu iya gak bisa dong iya kalau mau lo ibu Gitanya ya pakai sana harusnya 9 eh 10 bulan 10 bulan 10 bulan menurut di atas terus kenapa jadinya 1 tahun 4 bulan berarti kan warlornya 6 bulan ada ada apa namanya kesalahan teknis lah kenapa kesalahan teknisnya? gak kelak sama pemborong terus gue terusin sendiri jadi 6 bulan 6 bulan itu gue yang terusin sendiri diterusin sendiri iya cingap dia lah bukan bukan maksudnya gue yang belanja material gue sendiri gitu kirain cing abdel bikin ini semua usaha cing abdel semua nih terlalu lehter lah sebelumnya berarti cing abdel dimana? disitu yang lo pernah oh iya disana kan itu rumah itu jadi buat? ada masih masih ada masih ada rumah cing abdel banyak banget guys dan itu rumah-rumah yang di titik ibu kota semua anjay titik ibu kota enggak banget jadi anak cing abdel walisannya banyak lu nungguin gue mati dong jadi anak gue tinggal nungguin gue mati ya doang cing ini kisaran berapa cing biaya buat bangun rumah? kisaran tanya bini gue udah 2M ke atas lah 2M ke atas kurang dari 5M tapi kan? 5M ada gak? gak nyampe kurang berarti di atas 2M dibawah 5M iya buat ruas tanah 160 3 lantai guys iya karena kata cing abdel itu ada yang kayak itunya tuh kayak gini-gini ya cing ya engsel-engselnya engsel-engselnya tuh ada yang ada yang Rp70.000 ada yang Rp300.000 itu tergantung jadinya apa namanya aksesorisnya iya jadi kan kita kadang-kadang bikin rumah kita gak peduli gitu kayak kayak gini nih ini nih gini-giniannya tuh kita gak peduli kan ini ternyata ini tuh harganya tuh beda-beda guys ada yang murah ada yang ada yang puluhan ribu iya ada Rp100.000 kan ada tuh bilang ini yang sininya bolong iya nah itu yang murah-murahnya tiga bulan tiba-tiba udah bolong aja udah bolong gesrekannya juga gak ada iya nah itu biasanya kalian bisa temuin di konvensi-konvensi nah bener-bener ya gitu itu tuh jadi kadang-kadang kita tuh kayak ngeliat rumah yaudah jadi aja tapi kita gak tau perintilannya tuh ternyata mahal betul bener lah jadi kalau kita pengen ngebangun rumah kira-kira budget kita kayak gimana pokoknya lo sediain kan sekarang udah ada tuh jasa yang arsitek arsitek sama yang bikinin anggaran biaya iya jadi RAB RAB rencana anggaran biaya ya sama bentuk apa namanya namanya itu gambar kerjanya bukan gambar depan-depannya doang tuh iya semuanya gambar kerja apa namanya kamar dimana ini dimana gitu udah ada nah itu bisa lo lihat nah lo minimal ya kalau malaman gue lo harus punya duit cash 2 ke 3 dari harga itu oh punya pegangan 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 jadi saatnya di RAB itu 1,5 berarti gue harus punya 2 per 3 nya dah 800 di 1 M 1 M gitu guys karena banyak biaya-biaya yang terduga itu mahal-mahal guys jangan sampai nanti nyesel kan Cik iya misalnya pakai saklar atau enggak apa nanti kita pengenya saklarnya saklar rumah mewah di beli ini ya saklar rumah yang kuartal-kuartal gitu iya bener-bener bener-bener rumah kocakan jangan sampai rumah kita mewah-mewah gitu-gitu saklar yang malahan jelek iya gak bagus kan bayarnya juga bisa pertermin pak bayar apanya bayar si pemborong oh iya jangan jangan di langsung langsungin kayak gue kayak gue sesuatu berarti ini si ngapnya masih tau dari pengalaman segini hmm hmm fakultnya gue mau bayar segini sesuai dengan yang ada di RHB kalo udah jadi ini gue baru bayar gitu kalo gue kan awalnya tuh supaya ah yaudah supaya selesainya cepat jadi gue ini gitu biar gak pusing ya iya biar bayar di awal semua lunas ya ternyata ternyata kalo lunas juga sih berapa bulan gitu kalo lunasin oh makin gak sabar pengen buru-buru iya walau buru-buru hahaha walau buru-bur gitu aja guys buat kalian yang mau bangun rumah mungkin bisa budgetnya dipikirin lagi terus juga nyari arsitek nyari pemborongnya yang keliti ya biar nanti rumahnya gak asal-asalan dan hasilnya maksimal jangan terburu-buru karena ini kita pengen kan kalo bisa kita tinggalin seumur hidup ya bener harus nyaman jadinya harus nyaman terus kayak ubin-ubinnya gitu semuanya tukang-tukangnya harus carinya yang bener guys yang ahli iya bener itu aja makasih ya Cing sama-sama Arrofa terimakasih juga terimakasih guys buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like comment and subscribe dan jangan lupa juga follow eh subscribe channel youtube nya Cing Abdel Abdel dan disitu banyak konten makan konten obrol podcast sama Arrofa udah ada tuh dia iya waktu itu dia masih pacaran sama si manis eh apa ya masinis si manis si manis dadah guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you for watching guys i love you